Hai jumpa lagi dengan Giyoklian Gunawan Ayo siapa yang request untuk saya masak aksyohibien atau bahasa Indonesianya gurami goreng asam manis Menu ini pasti akan kalian jumpai bila menghadiri acara perkawinan-perkawinan Chinese ya Ayo kita akan praktekan Menu ini gampang sekali simple tapi rasanya luar biasa Guraminya ini hampir setengah kilo ya Sudah di filep ada video saya di atas ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka akan berubah Kanan-kawin Menjadikan ini �uk Kepala 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 Dan Kepala Kepala Dan Kepala 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 Boleh Bumbunya nanti kunir, ketumbar, jeruk nipis, ada telur, tapioca, tepung beras, cuka kalau kurang kecut, ada saus tomat, kalau mau warnanya bagus sekali merahnya pakai pasta tomat. Nanas, untuk sausnya ya ada warna-warna biar cantik, kuning, orin, merah, ijo. Ini bisa diganti dengan paprika ya, untuk bumbunya cukup bawang putih dan sedikit jai. Yang ini untuk ikannya, bawang putih, 4 bumbu dasar seperti biasa. Kuraminya kita cuci. Ikannya dipotong-potong dulu, sesuai selera ya. Ini gunting khusus untuk di dapur, jadi jangan campur-campur. Kita kucuri air jeruk, supaya tidak amis. Kita beri garam, supaya ada rasa. Dan merica. Kita beri kunir secukupnya, kita taburkan, ini ketumbar ya. Selain memberi rasa, dia menghilangkan amis. Kita taruh di sini. Untuk memberi rasa gurih, kita campur ya guys ya. Supaya berasa gurih dan tidak amis. Terus, biarkan dulu 15 menit. Kita pecahkan satu telur. Kita kocok lepas. Kita tuang di daging ikannya. Kita campur dengan telurnya, supaya dagingnya ini tetap lembab ya. Juicy gitu, tidak kering. Berita pioka dilumurkan di kulit ikannya, di daging ikannya. Ini tepung beras sedikit aja ya. Satu sendok makan. Ini fungsinya supaya lebih crunchy aja. Jangan terlalu banyak, nanti keras. Wortelnya kayak korek api. Miring-miring gitu. Kalau mau goreng, tepung baru dituang ya. Supaya tidak nyenyek, tidak basah. Coklat-coklat begini. Bisa diangkat ya guys ya. Ini karena ada telurnya, jadi nanti teksturnya bagian dalamnya juicy. Dia tidak keras ya. Kalau mau digoreng, baru diberi tepung tapioca ya guys. Tepungnya yang banyak, biar crunchy. Beri sedikit minyak. Beri bawang putih dan jahe. Kita tumis hingga bawang putih dan jahe mengeluarkan aroma yang harum ya. Kita masukkan wortel. Kita beri air ya. Untuk melunakan wortelnya, biar matang. Tomate paste. Segini. Kita beri saus tomat. Satu sendok makan. Garam. Satu sendok teh. Merica. Setengah sendok teh. Lalu jamur. Satu sendok teh. Dan gula. Karena ini asam manis. Manisnya harus ditonjolkan ya. Gulanya tiga sendok teh. Nanti kita icipi lagi. Kurang apa. Jangan lupa diicip ya. Saya tambahkan jeruknya untuk asamnya ya. Saudara kalau mau kecut banget bisa pakai cuka ya. Pakai air lemon boleh. Pakai jeruk nipis boleh. Tepung tapioca atau maizena untuk mengental dengan air. Kekentalannya terserah saudara ya. Kalau saus saudara suka kental, bisa ditambahkan tepungnya. Jangan ada yang menggumpal. Baru kita tuang. Kalau sudah wortelnya matang. Sudah tercampur semua sausnya cantik. Kita masukkan nanas dan paprika atau cabai besarnya ya. Kita aduk sebentar aja. Supaya jangan sampai layu. Terima kasih telah menonton. Ini request Anda untuk saya masak ansiolibian atau gurami asam manis sudah jadi. Jadinya banyak ya guys. Padahal guraminya kita pakai enggak sampai setengah kilo ya. Harganya berapa? Rp20.500.000. Bisa jadi begini. Bisa makan serumah. Ini kalau di depot, gurami hidup fresh mungkin Rp95.000. Tapi kalau di restoran, kawin-kawinan, seporsi ini harganya bisa Rp150.000. Enak kan bikin sendiri kita? Ayo sekarang kita icipi ya. Dan nanasnya ada gurinya, ada asinnya, ada asamnya, asamnya dari jeruk nipis dan nanas. So, wager. Guys, saya tunjukin ya dagingnya lembutnya seperti apa. Nih. Dagingnya seperti apa, saya tunjukin ya. Lembut, moist nih. Dagingnya, daging ikannya enggak anyep ya. Karena tadi sudah kita marinasi 15 menit dengan bumbu-bumbu. Ada bawang putih, garam, perica, kunir, ketumbar, jeruk. Jadi enak sekali gitu ya. Dalamnya terasa. Jadi jangan cuma dikasih garam sama jeruk aja. Kurang berasa nanti. Makan ikan sekaligus makan buah. Ikan itu sangat mencerdaskan ya protein tinggi. Untuk anak-anak di usia gold period atau di bawah 7 tahun. Guys, tetap ya. Bila seperti janji saya. Bila subscribe saya tercapai 100 ribu. Saya akan bagi-bagi giveaway berupa uang aja ya. Karena kalau berupa barang. Untuk yang jarak jauh-jauh. Itu mahal diongkirnya. Bisa 70 ribu, 80 ribu ke Jakarta, ke Tangerang. Karena barangnya berat jadi ditimbau. Saya akan berikan tunai aja. Jadi rajinlah like dan komen ya guys. Juga ada rikuk. Buka IG saya ya guys ya. Ini ayo diikuti. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax